Pemirsa pasca rencana pemilihan ibu kota ke Kalimantan Timur diumumkan Presiden Jokowi Dodo pro kontra di tengah masyarakat terus memperkuat padahal rencana ini masih menunggu persetujuan DPR terkait landasan hukum perbelanjaan ibu kota melalui undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI telah menerima dan membacakan surat hasil kajian dan permohonan dukungan pemilihan ibu kota di hadapan anggota Dewan dalam rapat paripurna ke-4 selasa kemarin Menurut Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamza, surat tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada anggota DPR dari lintas komisi karena pemindahan ibu kota menyangkut sejumlah bidang Meski sudah mengirimkan surat, naskah akademik dan rancangan undang-undang ibu kota dari pemerintah belum dikirimkan ke DPR RI Jadi surat presiden itu bukan pengajuan RUU Surat presiden itu hanya menyampaikan kajian Nah karena sifatnya menyampaikan kajian Dan hanya nanti kita sebagai pimpinan akan meneruskan surat kajian itu kepada anggota khususnya komisi-komisi yang dianggap terkait Tapi karena konsep perubahan ibu kota itu kompleks, pasti seluruh anggota dan seluruh komisi dan alat kelengkapan akan dikirim dokumen itu Sementara itu menurut ekonom Indef Rizal Taufiku Rahman Rencana memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur hanya akan memberi dampak kecil bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur Selain itu, malam membuat Jakarta dan kota lain di Pulau Jawa mengalami perlambatan ekonomi Apa urgensinya pemindahan ibu kota di tengah-tengah kondisi ekonomi kita sedang lesu Kondisi ekonomi global sedang kondisi yang memang melambat, tidak menguntungkan kita, unpredictable Kemudian juga asumsi-asumsi yang sudah ditetapkan dalam APBN kita juga banyak yang meleset gitu Bahkan defisit APBN kita juga di bulan Juli ini juga mulai menambah, hampir 187 triliun Rizal menambahkan satu-satunya menjadi positif dari pemindahan ibu kota negara adalah belanja pemerintah Hal ini di tengah rai pemindahan ibu kota negara akan menyedot anggaran hingga 466 triliun rupiah Menanggapi banyaknya kritik, Kepala Bapak Penas Bambang Projunegor menyatakan Bahwa rencana pemindahan ibu kota tidak akan mengurangi fokus pemerintah dalam prioritas pembangunan sumber daya manusia Kenapa prioritasnya tidak SDM, tapi ibu kota baru kan kami sudah jelaskan bahwa Membangun ibu kota baru ini tidak mengganggu prioritas lainnya Terutama prioritas SDM yang akan jadi prioritas 5 tahun ke depan Prioritas 5 tahun ke depan adalah SDM, bukan ibu kota baru, ya memang SDM Dan skalanya juga jauh lebih besar daripada membangun ibu kota baru Karena kita bicara kesehatan, pendidikan Pendidikan pun kita bicara dari pendidikan umum, pendidikan vokasi Dari tingkat yang paling rendah, kayak paut sampai ke universitas Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah mengumumkan lokasi rencana pemindahan ibu kota di Kalimantan Timur pada Senin lalu Dari Jakarta, Tim Anyus melaporkan